Ada orang subhanallah nasihatin satu orang Kelihatan sekali dia bukan kerana Allah Karena dia akan bilang sama orang-orang lain Si fulan saya sudah nasihat itu Si fulan saya sudah nasihat itu Mana lillahi ta'alanya ini dalam menasihati orang Nasihat orangnya sudah antara kita sama Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Hubairah salah satu penasihat Suleiman bin Abdul Malik Pernah berkata Saya lagi duduk di acara Lagi hadiri acara Pesta Makan undangan khalifah Semua orang banyak datang Sementara saya lagi asyik melihat tamu-tamu Menyambut mereka ada khalifah juga disitu Tiba-tiba ada orang di sebelah saya mengucapkan kalimat Yang kalimat ini menurut saya Seperti air dingin Di musim panas Jadi sangat sejuk Dan saya tidak sempat melihat orang itu karena kesibukan Orang itu langsung mengatakan Wahai Ibn Hubairah Takutlah kepada Allah Atas khalifah ini Dan jangan kau takut khalifah Di jalan Allah Maksudnya kau harus bisa Kalau salah ingatkan Karena Allah akan hukum kamu Dan jangan karena kau jadi bawahannya dia Lalu kemudian kau tidak peduli Kau dia buat haram kau gak mau nasihati Ingatlah Semuanya akan Allah hisap pada hari kiamat Setiap kalimat Setiap perbuatan Setiap nasihat Akan dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata Ibn Hubairah Terus saja dia ucapkan Kalimat-kalimat nasihatnya Sampai saya merasa Sangat dingin dan sejuk Saya merasa ini Nasihat yang luar biasa Karena dia penasihat khalifah Orang jarang mau nasihati Karena dia pikir jabatannya tinggi Penasihat Siapa yang lagi mau nasihati Kan seperti itu Tapi subhanallah dia bilang Setelah selesai Dia ucapkan semua nasihatnya Saya balik Karena sudah tidak ada suaranya Saya tidak ada orangnya Saya gak tahu siapa orang yang berbicara tadi Karena Allah hisap alanya dia menasihati Datang nasihati pergi Yang penting target kita sudah sampai Oh si fulan Saya sudah 10 kali nasihati itu Saya sudah sering bilang itu Saya sudah begini dan begitu Ini kamu lindahi ta'ala atau tidak